Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini gua punya parfum dari humans. Ini parfum Lucky Alpha. Ini udah cukup lama. Gua tau sekitar dari tahun 2019. Dan ini gua beliin buat cowo gue. Oke, bentuknya kayak gini. Ini udah sempet dibuka untuk ngecek barangnya. Terus ini untuk dorong barangnya keluar. Ini kalian bisa lihat sendiri, expirednya masih lama banget. Februari 2025. Langsung aja kita buka. Ini kartu ucapan. Apa nih? Kartu garansi. Yang akan gua lihat nanti. Ini parfumnya. Ini 100 ml. Jadi, apa nih ya? Kayaknya voucher. Oh iya, give voucher. Oke. Give voucher ini botol parfumnya. Oke, saya lihat sedikit. Saya lihat ya, ini blink. Bawahnya expired. Expired dead. Terus botolnya Ini botolnya ada logo humans. HMNS. Oke, sekarang kita cabut. Wah, agak susah. Bagus berarti. Terus ini botolnya cukup berat. Untuk spraynya. Gak terlalu fokus sama satu titik. Tapi gak terlalu nyebar juga. Sekali lagi. Ya, jadi gak kecil banget. Tapi dia lebih gede. Cukup untuk beberapa kali pakai. Udah basah banget tangan gua. Ini wanginya akan gua tampilin di sebelah kiri. Untuk top notes, middle notes. Jadi, kalian bisa bayangin. Dulu ini. Selain alpha, mereka punya delta sama tetap. Kalau gak salah. Yang paling gua suka jujur sebenernya yang delta dibanding yang alpha. Cuman, mereka semua udah discontinue. Kecuali si alpha ini. Sisanya kayak orgasm. The perfection. Dan kalian bisa lihat lebih lanjut di shopee mereka. Karena gua gak apa-apa banget. Untuk botol overall, gua suka banget. Karena ini tutupnya gak gampang copot. Tapi, butuh... Apa namanya? Butuh perlindungan yang lebih. Karena ini tuh bling. Jadi, harus hati-hati. Ini juga gak bisa dibuka ya untuk dipindahin. Jadi, bener-bener kayak gini. Cuman, kalian jangan khawatir. Kalau misalnya gak bawa parfum ini pun. Ini parfumnya diklaim EU The Parfum. Jadi, tahannya itu kurang lebih 6-8 jam. Pasti tahan. Gua gak punya kata-kata lagi buat humans. Ini menurut gua udah terbaik di kelas parfum cowoknya. Apa lagi ya? Untuk The Perfection sih gua belum coba. Cuman... Alfa ini menurut gua enak banget. Wanginya tuh gak terlalu strong. Tapi... Bold. Ada manisnya. Sekilas kayak ada woodynya. Gua gak tau nih. Gua belum baca contekan yang tadi gua kasih lihat sama kalian. Tapi sekilas kayak ada woody. Manis. Bold. Tapi gak terlalu mencolok gitu. Kira-kira gitu. Untuk selera gue, gua lebih suka ini tuh dipake malem. Parfumnya kayak parfum buat malem gitu. Tapi kalo kalian suka buat siang ya silahkan pake juga gak apa-apa. Karena... Pasti pakenya siang malem lah ya. Udah punya 100 mili gitu kan. Harganya 300 ribuan. Packingannya kalian bisa lihat. Ini packingannya bagus banget. Gak usah khawatir. Kalian dapet gift voucher juga. Aduh sorry nih. Aduh sorry nih. Aka sesemprot. Dapet gift voucher. Dapet... Apa namanya ini? Warranty card. Tuh bocor. Salah varian. Foto retak. Spray tidak berfungsi tuh. Dibagi lagi jadi kategori. Satu maksimal lima hari setelah produk retimal. Kategori dua setelah maksimal 30 hari. Jadi menurut gua humans udah upgrade soal after service-nya mereka ya. Menurut gua kartu garansi ini waranty card ini bagus banget. Marfum lain gak punya. Atau gua gak tau. Bagus humans dulu soalnya gak ada. Tapi sekarang mereka upgrade jadi begini. Terus ada gift voucher yang gua input dulu. Tuh. Di vouchernya kayak gini. Tapi harus ditandatanganin ya. Tuh. Lumayan. 25.000 rupiah. Dari 300 diskon jadi 275. Sangat oke banget. Ini salusnya gede banget loh. Overall gitu aja. Review-nya. Karena menurut gua ini udah enak. Singkat, padat, jelas. Jangan kepanjangan. Gua susah juga ngeditnya. Ternyata kalo kepanjangan. Semoga yang gua omongin ini cukup jelas. Hmm. Apa lagi ya. Kalian bisa check out Shopee dan Instagramnya. Akan gua taruh di deskripsi box. Supaya kalian gampang. Tinggal kurut doang. Mohon maaf kalo udah salah kata. Terima kasih untuk kalian yang nonton. Silahkan subscribe dan like kalo kalian suka. Enjoy the video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.